Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak Eni, Mas Aulia Rahman, Bu Lis, Mbak Nisa, Bu Ratih, Bu Santi, dan teman-teman sekalian. Saya melihat ada beberapa alumni di sini, ada Mas Agus Hekso, ada Mas Trik. Wah, ini legend loh, Bos. Melu. Saya mendapatkan kesempatan pertama ini untuk menceritakan, karena ini nanti akan berisi gambar-gambar yang akan saya narasikan tentang apa yang telah saya pelajari, terutama ketika meneliti mengenai isu-isu tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan aktivisme buruh migran. Saya melakukan penelitian ini sejak tahun 2012, dimulai ketika saya melakukan studi S3 saya dan mengambil topik mengenai aktivisme buruh migran. Ini saya share screennya. Jadi ketika saya memutuskan untuk memilih topik ini, tentunya memang berawal, kalau boleh dibilang berawal dari hal yang saya saksikan sendiri. Waktu itu pertama kali saya menginjakan kaki di Hongkong tahun 2011, waktu itu mengikuti sebuah konferensi begitu, dan saya ingin membuktikan apa yang saya pernah lihat di salah satu film yang dibikin oleh Surat dari Indonesia, yaitu Minggu Pagi di Victoria Park. Jadi saya jalan-jalan ke situ dengan lugunya, ingin tahu seramai apa sih. Ternyata di luar ekspektasi saya sangat ramai sekali. Dan orang-orangnya itu berbicara seperti saya, ngomongnya bahasa Jawa. Jadi saya merasakan ini saya sebenarnya di mana. Dan ini membuat saya berpikir bagaimana orang-orang ini bisa berkumpul bersama dan ternyata tidak hanya ngumpul, tapi juga ada aktivitas seperti lomba-lomba yang jelas itu diorganisir. Dan saya mengetahui sedikit waktu itu yang mengorganisir adalah para buruh migran sendiri. Dan ini menambah ketertarikan saya untuk mengetahui lebih dalam. Sehingga saya waktu itu membuat proposal yang saya ajukan kepada calon supervisor saya, dan Alhamdulillah diterima. Sehingga saya mulai melakukan banyak riset, terutama di awal adalah membaca tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan itu. Dan saya semakin tertarik karena yang ditulis adalah tentang semangat-semangat yang luar biasa dari para buruh migran ini untuk bisa saling mendukung. Dan kemudian membuat agar tidak istilahnya terlalu kangen dengan rumah, meskipun mereka jauh dari rumah. Dan ini membawa saya untuk menuliskan mengenai riset mengenai aktivisme buruh migran ini. Saya membagi presentasi saya menjadi lima tahapan. Yang pertama adalah tertarik, terlibat mengambil pelajaran, mempublikasikan, dan memberi kembali. Karena saya merasa ini adalah tahapan ketika meneliti, itu membutuhkan yang pertama adalah ketertarikan. Bukan karena kita dipaksa untuk memilih topik itu, tapi karena memang kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menarik, yang itu nanti akan bisa berkontribusi sangat besar dalam proses penelitian. Saya mulai dengan proses yang pertama, yaitu tertarik. Ya, bukan saya tertarik dengan mbak-mbaknya ya, tapi tentu saja itu adalah salah satu hal yang menarik tentunya. Tapi saya tertarik dengan bagaimana mereka ini bisa berkumpul bersama dan melakukan salah satunya ini. Ini perayaan ulang tahun ke-6 Pilar Hongkong. Yang mbak Eni ini adalah salah satu pendiri dari Pilar Hongkong ini. Foto ini saya ambil tahun 2013. Waktu itu saya, kunjungan ke-2 saya tahun 2013 itu adalah melakukan riset. Di mana saya menghabiskan kurang lebih 2 bulan di situ bersama dengan mbak-mbak guru migran, membantu misalnya seperti kegiatan. Banyaklah, nanti akan saya ceritakan. Jadi yang pertama kali saya datang dan saya mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan sebuah acara itu di sini. Ada fashion show. Fashion show ini bagi mbak-mbak guru migran. Baju-baju yang mereka bikin adalah kreasi sendiri. Dijahit-jahit sendiri. Terus bahkan ini salah satu bagian dari lomba ini adalah ada lomba kreasi baju dari plastik, baju dari koran. Jadi mengasah kreativitas dan pesertanya banyak sekali. Ini adalah satu hal yang kemudian menurut saya sangat kuat dan erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan aktivisme. Karena kita tidak bisa hanya mengambarkan aktivisme itu sebagai kegiatan demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan serius yang lain yang mengakibatkan misalnya perkelahiran dan sebagainya. Tidak. Aktivisme itu sifatnya lebar. Sifatnya ada lebih kepada apa namanya. Untuk memperjuangkan sesuatu. Dan itu jalurnya, jalannya banyak. Nah, ini salah satunya memang. Aktivisme yang dilakukan yang waktu itu saya mengikuti hampir setiap hari minggu. Untuk berdemonstrasi di depannya konsulat jeneral Indonesia di Hong Kong. Jadi jarak antara KJRI dan Victoria Park ini sangatlah dekat. Oleh karena itu, memang untuk mengorganisir para buruh migran untuk bisa bersama-sama misalnya untuk ke depan konjen ini, ini ya lebih mudah. Jadi saya berkenalan dengan Mbak-Mbak ini. Dan waktu itu saya belum kenal dengan Mbak Eni, dengan Mbak Sering, atau dengan yang lain-lain. Karena waktu itu saya benar-benar hanya menghubungi mereka via email dan tentu saja pasti akan bertanya-tanya ini siapa juga. Orang saya tidak pernah kenal, menghubungi via email, bagaimana saya bisa percaya dan sebagainya. Waktu itu saya meminta salah satu teman saya untuk mengenalkan. Dan Alhamdulillah kemudian bisa dekat dan bersama-sama. Jadi aktivitasnya ini kebanyakan memang di hari Sabtu dan Minggu, karena waktu itu adalah waktu buruh migran libur. Mereka mendapatkan libur seminggu sekali. Nah, ini kondisinya di Victoria Park. Jadi kita bisa melihat, kalau disebut bisa jadi ini adalah foto, yang salah satu foto yang saya ambil, yang saya favoritkan, karena menggambarkan gedung pencakar langit yang ada di Hong Kong. Dan kemudian ada kelompok pengajian majelis taklim di situ, yang membaca Al-Quran dengan santai, dengan tanpa diganggu di salah satu bagian dari Victoria Park. Dan kita melihat di bagian belakang ini ada tetap orang berolahraga, jadi tanpa mengganggu satu dia yang lain. Karena ini diwajibkan untuk booking memang. Kalau misalnya ingin pakai, terutama di lapangan yang biasanya dipakai buat olahraga, kalau booking lebih dahulu itu diperbolehkan. Jadi ini adalah kegiatan yang vibrant, yang kemudian mendasari bagaimana aktivisme, bentuk aktivisme yang ditunjukkan juga oleh para buruh migran ini ketika mereka tetap bisa melakukan aktivitas dengan leluasa ketika berada di Hong Kong. Ini juga salah satu bagian foto ini. Jadi kita melihat hampir setiap bagian. Jadi setahu saya sih memang Victoria Park ini, tapi kalau sekarang mungkin berbeda kondisinya ya. Mungkin agak turun jumlahnya karena masih berkaitan dengan pandemi. Victoria Park ini memang banyak orang Indonesia di situ, dan juga ada di bagian-bagian yang lain. Tapi ada jumlah buruh yang besar pula dari Filipina yang mereka occupy. Apa ya, mereka berada di Hong Kong sentral, bagian yang beda dari pulau Hong Kong itu. Jadi punya tempat masing-masing para buruh migran ini. Meskipun juga seringkali mereka yang nongkrong bareng bagi yang punya teman dari orang Indonesia, berteman dengan orang Filipina, orang Thailand, dan lain sebagainya. Di sini tidak hanya berkumpul, mereka juga punya mobile library. Mobile library ini, ya ini dibawa pakai koper, buku-bukunya gitu ya. Jadi siapapun misalnya bisa baca buku, misalnya ada yuran keongkotaan dan itu sangatlah murah. Tapi buku-buku ini memang disediakan untuk dibaca, untuk tetap memberikan kesempatan buruh migran untuk bisa membaca karya. Dan banyak ini karya-karya dari permukaan sendiri yang dibuat buku gitu. Itu saya sangat, apa namanya, respect dengan itu ya. Mereka masih punya waktu untuk menulis dan kemudian bikin cerita fiksi, dan itu dalam bentuk cerpen maupun novel, dan itu diterbitkan. Jadi semangatnya sangatlah tinggi dan mereka benar-benar produktif gitu ya. Ini salah satu hal yang saya angkat juga dalam riset yang, laporan riset saya. Dan juga peran penting ya dari organisasi. Kalau dalam ini saya memotret bukunya Asia Pacific Forum on Women, APWLD, yang mereka menerbitkan pedoman untuk memakai handphone. Karena waktu itu juga memang salah satu hal yang saya teliti adalah mengenai penggunaan aktivisme melalui teknologi komunikasi. Maka saya sangat beruntung itu bisa mendapatkan buku ini, karena di situ ternyata memang ada panduan-panduan bagi buruh migran untuk bisa mengorganisir aksi menggunakan mobile phone. Jadi ini adalah senjata utama kalau menurut analisis saya, karena bagi mereka handphone itu sangat penting untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Ketika mereka bekerja di rumah majikan yang secluded, yang terisolasi, dan kecil ruangannya, dan itu di dalam rumah bisa diuni 4 sampai 5 orang, termasuk si buruh migran itu sendiri, maka dia punya space yang sangat kecil, ruang yang sangat kecil untuk berekspresi atau bagi dirinya sendiri. Maka handphone ini membantu untuk membantu dia berkomunikasi dan juga mengekspresikan dirinya. Kebanyakan juga buruh migran ini berusia produktif, jadi antara 21 sampai 40 tahun. Jadi memang saat-saat yang penting untuk mengekspresikan diri dan itu bisa terfasilitasi melalui telepon. Handphone ini juga berguna untuk memobilisasi aksi. Bagaimana tadi yang pertama kali muncul dalam pikiran saya ketika melihat buruh migran ini di tahun 2011, bagaimana mereka berkomunikasi, ya ini jawabannya. Dan mengorganisasi aksi, entah itu demonstrasi, entah itu lomba, entah itu pertemuan-pertemuan di tempat tertentu untuk membahas agenda organisasi, itu melalui handphone undangannya. Dan juga dalam perkembangannya, pemanfaatan WhatsApp, aplikasi WhatsApp, kemudian Facebook chat, dan lain sebagainya, itu penting untuk mengorganisasi aksi. Meskipun nanti jelas ada ekses negatif, tapi saya melihat peran penting dari teknologi komunikasi di sini. Itu inspirasi yang kemudian banyak membuat saya merasa bahwa oke, ini adalah sebuah bentuk aktivisme yang sangat menarik dan saya harus meriset. Nah, ketika saya mutuskan itu terlibat, berarti saya juga melihat bahwa kalau saya hanya melihat, mengobservasi saja, saya tidak akan dapat apa-apa. Saya mungkin hanya akan dapat laporan dan itu sangat-sangat pragmatis sesuai keinginan keilmuan saya saja, atau mendapatkan gelar saja mungkin. Tapi ketika terlibat, saya merasa menjadi bagian dari komunitas itu, meskipun saya tidak bekerja sebagai buruh migran, ya sebenarnya saya sebagai buruh migran juga sih ketika saya waktu sekolah, juga saya bekerja serabutan juga, jadi sama saja buruh migran. Tapi di dalam kaitannya menjadi buruh migran di Hong Kong, saya melihat bahwa peran aktif saya itu diperlukan, gitu ya. Apa yang saya bisa, maka itulah yang saya lakukan. Maka saya mengikuti ini salah satu agendanya sama Mbak Eni, waktu itu mungkin Mbak Eni ingat foto ini. Sekarang sudah hilang acara ini, namanya adalah apa kabar, eh selamat malam sobat migran. Ini acara yang ditunggu-tunggu di setiap malam. On airnya mulai jam 10 malam, ya. Nah, kalau kita lagi ngumpul di sini, rekaman ini di salah satu radio digital di Hong Kong yang jaraknya sekitar berapa ya, 45 menit apa, dari kota Hong Kong, dari Hong Kong Sentral. Itu menuju ke ini, stasiunnya di BC ini. Rekaman untuk siaran, terus kemudian juga sempat siaran live, ya. Sehingga pulangnya malam-malam ini. Tapi senang sekali bisa kemudian menyapa sebat migran atau buruh migran itu sendiri. Mereka merespon melalui telepon. Bisa hanya titip-titip salam, gitu ya. Atau kemudian mengomentari tentang topi yang dibahas. Waktu itu, ya saya ikut terus membantu mengisi acara lah sedikit-sedikit seperti itu. Menjadi bagian dari komunitas ini membuat saya menjadi lebih berarti dalam riset saya. Jadi tidak hanya mengambil data saja. Kemudian melakukan workshop yang waktu itu diminta oleh Mbak Aini dan kawan-kawan, Mas, bikin dong workshop mengenai ini. Orang ber-Facebook itu sekarang, ya tahun 2013 ya. Dan ternyata sampai sekarang isunya hampir sama, yaitu masih belum, apa namanya ya, settle gitu ya. Penggunaan Facebook ini bagi buruh migran yang terutama yang awal-awal. Jadi kasus pertengkaran karena masalah tulisan, terus kemudian penipuan, terus kemudian skam, pemerasan, dan lain sebagainya ini bisa melalui Facebook. Dan itu saya memberikan, apa namanya, workshop ini bagi buruh migran yang mengenai gaul dan cedas per Facebook ya di tahun 2013. Jadi saya terlibat dengan apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Saya berusaha untuk membantu dan juga beraktivitas di situ. Juga di tahun 2014 ketika saya mengunjungi Hong Kong lagi, saya mengikuti ini, General Assembly dari International Migrant Alliance. Saya berkunjung ke sana berapa hari, seminggu kalau nggak salah, untuk bergabung dalam acara ini dan mengakon kegiatan yang lain. bergabung bersama tidak hanya buruh migran dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia berkumpul di Hong Kong waktu itu. Jadi menambah pengetahuan saya, bertemu dengan tokoh-tokoh penulis yang selama ini saya puji-puji itu bertemu di acara ini. Jadi getting involved berarti, terlibat itu berarti memang kamu harus banyak melakukan aktivitas yang sekiranya kamu harus mengorbankan waktu, mengorbankan waktumu bersama keluarga dengan ikut ini. Tapi itu adalah resikonya, jadi ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah itu getting involved di dalam aktivitas saya ketika melakukan penelitian-penelitian di Hong Kong. Juga ketika saya selesai, misalnya saya pulang ke Indonesia waktu itu, saya sedang studi di Australia, saya juga mengikuti, tetap secara aktif ya, mengikuti perkembangan buruh migran ini melalui media sosial. Jadi tidak pernah ini saya begitu aktif di Facebook, mengomentari, dan kemudian melakukan inisiasi kegiatan-kegiatan tentu dengan buruh migran, saya lakukan waktu itu. Karena berusaha untuk mengerti apa yang menjadi poin dari aktivitas yang mereka lakukan. Dan saya sekaligus juga yang ketiga, mengambil pelajaran. Dari interaksi saya dengan banyak orang, dari interaksi saya dengan bisa jadi orang-orang yang bisa jadi berseteru, tapi saya tidak mengambil untung dari situ ya, dalam artinya ya sudah, saya ingin mengambil sudut pandang mereka, dan saya berkenalan dengan banyak orang, sehingga memperluas cakrawala saya, pola berpikir saya tentang sebuah kegiatan atau bentuk-bentuk aktivisme itu sendiri yang dilakukan oleh buruh migran. Saya pertama kali diajak berkenalan dengan para penyintas ini ya, survivor ini. Orang-orang yang disiksa oleh majikan yang punya masalah dengan kontrak, atau kemudian dia terlibat kasus tertentu, dia ditampung. Karena melarikan diri bisa jadi ya, atau tidak punya tempat untuk berlindung, dia ditampung oleh betun house namanya. salah satu organisasi nirlaba yang memang melindungi para buruh migran ini, sekaligus menjadi advokat, mengadvokasi mereka saat misalnya melakukan sidang, karena mereka mungkin tidak bisa bahasa kanton, mereka ditranslasikan. Atau memakai bahasa Inggris, waktu itu saya juga membantu mentranslasikan dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Pernyataan mereka. Jadi statement mereka tentang kasus yang mereka hadapi itu sangat penting, dan itu difasilitasi juga oleh betun house, kalau tidak salah, bekerjasama dengan mission for migrant workers. Jadi betun house ini menjadi shelter, atau tempat perlindungan, safe house bagi buruh-buruh migran yang bermasalah. Saya banyak berinteraksi dengan pengurus di sini, saya membantu juga untuk, ya itu tadi, sebisa saya mentranslasikan dokumen, terus kemudian ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk aktivisme ya, yang kemudian saya berusaha dan belajar untuk praktekan. Nah, bersama dengan pengurus dari MFMW itu, saya menjadi tahu bagaimana jalannya persidangan, bagaimana kemudian harus menyusun kata-kata yang sesuai dengan kaedah hukum, sehingga itu bisa dimengerti oleh para hakim yang ada di hukum. Ini saya dapatkan pengalaman di sini. Dan juga paling besar mendapatkan pengalaman dari organisasi-organisasi yang ada di sana. Dari Indonesia American Workers Union, kemudian Kod Kiho, JBMI, ATKI, terus kemudian ada GAMI, terus kemudian banyak yang lainnya. Jadi organisasi-organisasi ini membentuk aliansi ya, membentuk aliansi yang kemudian memperjuangkan ide-ide tertentu. Yang waktu itu saya, tahun 2013 itu sangat gencar ini kaitannya dengan aksi menolak, apa namanya, KTKLN, dan kemudian revisi Undang-Undang Buruh Migran Indonesia itu tahun 2004, nomor 39 tahun 2004, yang sekarang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017, yang sampai sekarang juga masih belum ada implementasi yang jelas juga. Tapi organisasi ini selalu mengadvokasi itu. Dan mereka tidak pernah lepas dari misalnya agenda demonstrasi yang mereka lancarkan, terus kemudian agenda untuk berdiskusi dengan konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong atau pemerintah Indonesia yang lagi berkunjung ke Hong Kong, atau perwakilan dari IMU ini sendiri datang ke Jakarta untuk berdiskusi. Pernah waktu itu, Mbak Sering kalau nggak salah bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan dan lain sebagainya. Mbak Eni juga kemudian diundang ke Sidang Umum PPP untuk berbicara tentang hak-hak buruh migran dalam kapasitas beliau sebagai ketua dari International Migran Alliance ini sendiri. Jadi organisasi ini, saya berkenan dengan banyak orang yang menjadi pengurus, Mbak-Mbak yang, ya mereka bekerja tetap, tapi ketika sudah selesai bekerja, ada peluang diizinkan majikannya, misalnya untuk keluar di malam hari, mereka keluar untuk rapat, atau sekarang mungkin lewat online, itu bisa dilakukan. Saya belajar juga dari koran, koran yang ada di Indonesia, eh sorry, koran kan berbahasa Indonesia yang ada di Hong Kong, mengenai bagaimana juristik itu dilaksanakan di Indonesia. Ada yang strict, ada yang kemudian dengan cara-cara yang elegan, cara yang unik melaksanakan ini, mulai dari berita Indonesia, apa kabar plus, kindo, sampai suara. Para wartawan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buruh migran, mereka beraktifitas dan membantu juga pada dasarnya. Tapi memang selalu ada pro dan kontra, karena majalah-majalah ini disebarkan gratis, saya enggak tahu apakah sekarang itu masih ada ya, atau sudah beralih ke online, dibagikan dua minggu sekali secara gratis kepada buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong, isinya kebanyakan adalah iklan handphone gitu ya, memang itulah yang dipakai untuk membayar biaya cetak dari koran-koran ini. Jadi saya mengambil pelajaran juga dari bagaimana produk juristik itu tetap ada dan itu diimplementasikan di Hong Kong, seperti itu. Dan yang paling, saya rasa momentum yang paling jelas terlihat kaitannya sama aktivisme, dan ini aktivisme online adalah kasus ini pada Januari tahun 2014, salah satu rekan kami yang sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan Mbak R. Wiana ini. R. Wiana ini disiksa oleh majikannya, dan kemudian pertama kali muncul postingannya di Facebook, menanyakan ada yang kenal ini enggak gitu ya. Dia nge-tag Mbak Ren, Mbak Ren ini ada yang Mbak Wiwin. Juga di situ di-tag Mbak Eni dan teman-teman yang lain. Siapakah orang ini? Kemudian ada informasi yang muncul. Ini namanya R. Wiana, dia teman saya bla-bla-bla, kemudian sampai dilacak, dan ketika dia sampai di Indonesia, kasus ini langsung bombastis muncul pemberitanya di media masa di Hong Kong dan Indonesia, terkait penyiksaan yang dilakukan terhadap R. Wiana ini. Sampai muncul sehari kemudian page justice for R. Wiana ini. Dan ini membuktikan memang kencengnya e-activism, strategi e-activism itu bagaimana muncul, salah satunya melalui masifnya kampanye yang dilakukan ini, dan begitu besarnya peran dari perumikran itu untuk membagi informasi secara cepat. Jadi akhirnya para penyiksanya ini, majikanya ini, segera ditangkap polisi dan kemudian melalui sidang yang panjang sampai dia dihukum, kalau enggak salah penjara berapa tahun. Dan R. Wiana, Alhamdulillah sampai sekarang dalam kondisi yang bagus dan kemudian menjadi aktivis pula. Dan tahun 2014 ini, 6 bulan setelahnya, dia terpilih menjadi 100 Most Influential People versi majalah Time. Jadi kita melihat perubahan yang besar dalam satu tahun, di tahun 2014 itu bagi R. Wiana, dan itu muncul salah satunya adalah melalui fasilitasi dari aktivisme online itu yang dilakukan oleh teman-teman guru migran itu sendiri. Ini pelajaran yang saya ambil. Dan tentunya, karena saya dalam rangka riset ini adalah untuk melengkapi, menghasilkan sebuah karya, maka saya mempulikasikan. Yang paling penting adalah menyelesaikan S3 saya dengan judul Participation and Isolation, Indonesian Migrant and Domestic Workers in Hong Kong dan Media Aktivism. Jadi saya mengarahkan kepada memang aktivisme yang disampaikan melalui media itu sendiri. Saya publikasikan hasil dari disertasi saya, yang pertama tahun 2016 ini ada beberapa, yang itu terutama membahas tentang R. Wiana itu tadi, karena ini jelas sekali, transnational mobility-nya itu ada ya, dan kemudian pembentukan identitas dan komunitas itu sendiri, bagaimana membantu R. Wiana menyelesaikan kasusnya. Dan yang paling, ini 2019 sih, 2020 ada lagi, 2019 ini juga membahas tentang travel sexuality and female migrant workers, membahas tentang identitas, kebentukan identitas, bagaimana terjadi pemahaman-pemahaman yang kemudian lebih membebaskan dibanding ketika mereka berada di Indonesia, dan ketika mereka berada di Hong Kong, bisa jadi ada gegar budaya, tapi itu kemudian mereka bisa selesaikan, dan kemudian membentuk identitas mereka yang baru. Nah ini mempublikasikan. Nah satu hal terakhir yang saya rasa sangat penting adalah memberi kembali. Karena tersebut memang saya mengambil hal-hal ini untuk menjadi laporan bagi riset saya. Dan itu sangat penting memang untuk menjadikan hal-hal ini terkait aktivisme, itu juga akan saya aktivismekan lagi ya. Saya menjadi aktivis untuk mempublikasikan atau mendokumentasikan hal-hal yang dilakukan oleh para guru migra ini dalam karya-karya saya. Dan ini adalah waktu untuk memberi kembali. Maka saya begitu dapat kesempatan ke Hong Kong, saya selalu menyempatkan diri dan kemudian diminta oleh teman-teman organisasi untuk ngasih workshop kayak gitu. Ini di tahun 2018 di Hong Kong, terus kemudian di 2019, tahun lalu saya sempat ke sana lagi dan bertemu dengan para guru migra ini ngasih workshop. Ya tentunya di hal-hal yang memang saya mengerti begitu ya, terkait penggunaan media, terus kemudian akses ke keluarga, anak, dan bahayanya social media itu sendiri. Dan terakhir, semalam ya, ini ada diskusi webinar tentang teknologi internet bagi guru migran. Jadi intinya adalah memberi kembali itu saya rasa sangat penting, dan itu adalah bagian dari aktivisme itu sendiri bagi seorang akademisi seperti saya, yang memang melakukan riset untuk mempublikasikan. Tapi jangan lupa untuk kemudian terus ya, berasosiasi dengan masyarakat dan melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu saya rasa yang paling penting untuk diambil pelajaran. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.